Oke, kanji berikutnya yang harus kalian pelajar di DN4 Sebagai kanji yang dihapalkan suatu set adalah GAKKO Nah, kanji KO ini ya KO yang disini memang biasanya digunakan untuk menyatakan sekolah saja Jadi jarang digunakan untuk kanji-kanji lainnya Jadi hapalkan suatu set aja dari GAKKO dan KO Jadi GAKKO Kalau pengen melihatnya gampang Oke, diajarin untuk belajar Belajar dengan seorang bapak-bapak bertopi di sekolah Ini bapak-bapak ya, ini kanji ayah kan Atau bapak bertopi ya Di sekolah Jadi belajar dengan bapak-bapak bertopi di sekolah Itu GAKKO Oke ya Artinya sekolah Berikutnya, ini kanji CUI Artinya berhati-hati Kalau dia satu kanji aja, ini sosogu artinya menuangkan atau memusatkan Nah, tapi karena kalian N4 disini, hapalkan aja yang sering satu set keluarnya CUI ini dari berpendapat atau bermaksud Jadi kalau mau ditijamakan, bermaksud untuk Ini kalian bisa bedah ya, ini air Dan ini ada api Dan ini tempat lilin Jadi anggap aja seperti itu, biar kalian gampang mengingatnya Jadi, api di lilin harus dijaga dengan berhati-hati Oke, bermaksud untuk menjaga api di lilin dengan berhati-hati Pokoknya berhati-hatinya dengan menyiapkan air Oke ya, jadi CUI Artinya berhati-hati Atau memberi peringatan Itu juga bisa, buat itu CUI Oke ya Kanji berikutnya juga sama Ada CU Dari CUI yang tadi Sosogu artinya CU-nya itu memusatkan Ataupun Kalau mau digabungkan satu set Ditambah Mong disini Mongnya dari gambar Apa ya Nampan yang tertutup Ini ada nampan yang ditutupin ya Ini mejanya misalnya Ini nampannya di atas meja Berarti gini Membawa pesanan dengan lilin Candlelight dinner gitu ya Membawa pesanan dengan lilin Dan nampan yang tertutup Cumong Jadi pesanan Cumong suruh memesan Oke, jadi Kalau kita memesan itu Disediain lilin Dan juga nampan yang tertutup Oke ya Cumong Terus berikutnya Kanjinya adalah Kanji Kaisya Perusahaan Ini kanji bertemu Kalian kita belajar Bertemu Au atau kai Dan ini Syah Ini syahnya Syahnya adalah Bertemu di perusahaan Pengurusan tanah Ini ada tanah ya Jadi kalau kita bertemu Di perusahaan Ayo kita bertemu Di perusahaan Yang mengurusi Yang mengurusi Pertanahan Jadi Perusahaan Kaisya Kaisya Oke ya Terus Ba show Sekarang tempat Oke ya Ba itu lapangan Show itu sendiri tempat ya Tempat itu sendiri Cuma Kalau ingin Menyatakan tempat Dia harus Bergabung Ba show Kalau mau diingatkan Cara mengingatnya adalah Bertemu Di lapangan Di tempat terdekat Oke ya Bertemu Di lapangan Di tempat terdekat Jadi gabungan Yang di lapangan Dan di tempat Ba show Oke ya Kalian udah belajar ini ya Terus Kanji berikutnya Jusho Kembali lagi Atas show nya disini Show nya itu Ada tempatnya Pokoknya Yang berhubungan sama Kayak gini ya Show show itu Sebenarnya ini Dari gambar Kanji N1 Ini kanji Pintu Ini pintu ya Pintu dan Ini motong Oke ya Jadi Ini tempat Pintu Adalah tempat Terdekat Cikai ya Kalau kalian mau belajar Cikai ingat gak Cikai ada Kanji jalannya disini kan Nah Kalau ada cikai Kita ambil Dekatnya Dekatnya saja Berarti Pintu Adalah tempat Terdekat dari rumah Gitu ya Bagian terdekat Dari sebuah rumah Adalah pintu rumahnya Jadi Tapi dia Kalau digabungkan Kalau lebih enak Belajarnya Menggabungkan aja Yaitu Jusho Shownya itu Tadi tempat Jusho ya Enggak panjang Jusho Maaf ya Ini juga Enggak panjang Bah show Ini Jusho Nah Jusho itu alamat Artinya Jusho nya Kalau mau Kalau mau Dianalogikan Seseorang Ini orang Ingat ya Seseorang Kalau tadi Cumong yang disini Kalau cu Itu pakai air Kalau ju Itu pakai orang Orang Membawa lilin Bertanya Dimana alamat Terdekat Ini alamat Orang Zaman dulu tuh Belum ada listrik Jadi kemana-mana Membawa lilin Orang Membawa lilin Bertanya Alamat Yang paling terdekat Ini Alamat tempat Terdekat Jadi ini Kanji alamat Jusho Oke ya Terus Nah Ini juga Kanji Dough ini Cuma Untuk N4 Cuma dipakai Buat Kantin saja Shoku dough Nah Shoku nya dari makan Dough nya itu kantin Kantinnya bintang 3 Oke ya Kantin bintang 3 Jadi kalau ada Ini ada Ada kanji Ada kanji mulut juga Jadi Makan Ini makan ya Makan Makan juga Mulut Makan di Kantin bintang 3 Shoku dough Artinya Kantin Berikutnya Dua lagi ya Yang sabar ya Ini Se Ini dari Tiga Satu Dua Tiga Ada tiga garis disini Oke ya Se Sama hampir mirip Dengan Kanji Eh dari Hampir mirip Dengan Hiragana Se Oke ya Karena memang Katanya sih Hiragana Se itu dari Kanji ini Oke Se Sama Dai Dai itu generasi Dai kan kemarin itu berubah ya Artinya berubah Terberganti Jadi Se Dai itu generasi Artinya Jadi Tiga generasi Telah berubah Tiga ya Tiga Generasi Telah Berubah Oke ya Se Dai Oke Kemarin Kemarin Kita juga belajar Kai Kayaknya dunia Cuma Dia Kalau Kai aja Biasanya Untuk Menyatakan Makna Dunia Cuma untuk Kosa kata dunia Kalian perlu Se disini Jadi Satu pake Sekai Artinya Dunia Kalau ingatnya ya Tiga dunia Sekai Sekai Kai sendiri Artinya dunia Cuma dia Maknanya saja Kalau ingin Menyatakan Kosa kata Kita bilang Dunia Itu bukan Kai aja Kai itu Banyak artinya Makanya Diperlukan Kanji ini Untuk menjadikan Dia kosa kata Sekai Sekai Artinya dunia Kalau Kai doang Ini doang Bisa artinya dunia Cuma Kalau kalian bilang Kai Kai wa heroides Gak bisa Kai wa heroides Karena Kai Itu cuma maknanya Maknanya saja Dunia luas Dunia itu luas Kalian butuh Kosa katanya Yaitu Sekai Sekai Ga heroides Dunia itu luas Kalau Kai Ga heroi Itu kurang tepat Walaupun Kai sendiri Artinya dunia Harus pakai Se-nya Sekai Begitu ya Oke sekian dulu Nanti kita lanjut lagi Bye-bye